Ini yang mungkin harus diubah Pak Kapolri terhadap perilaku kawan-kawan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat. Ternyata ada loh negara yang melakukan perubahan drastis jadi lebih baik di lembaga kepolisiannya. Tahun 2003, reformasi polisi sangat sukses di Georgia yang disebut revolusi mawar. Mikhail Sakasvili, presiden yang memimpin Georgia saat itu, menginginkan negaranya jauh dari kriminal. Menurutnya, negara yang baik adalah rakyat yang percaya dengan polisi sehingga polisi harus memiliki sikap nyata yang bisa dipercaya oleh seluruh masyarakat. Cara reformasi ini gak main-main, dimulai dari merombak kementerian dalam negeri Georgia yang membawahi kepolisian. Seluruh pegawai yang melenceng dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik diberhentikan. Dari 56 ribu, tersisa menjadi 33 ribu pegawai. Setelah itu, pemerintah Georgia melakukan hal yang sama di kepolisian. Pejabat dan polisi yang terlibat dengan pungli, korupsi, dan kejahatan lainnya juga langsung ditangkap dan dibereskan. Dari perubahan yang dilakukan oleh Georgia ini, Indonesia dapat meniru hal yang sama. Gulkar mendorong reformasi polisi untuk melayani, mengayomi, melindungi masyarakat lebih baik. Masyarakat juga akan melihat bahwa inilah wajah poli kita. Jangan sampai membuat institusi ini nanti dikhawatirkan akan semakin terpuruk. Kepercayaan masyarakat. Ini yang harus dikembalikan lagi dengan kerja keras. Hal-hal yang kecil-kecil, tolong di-tolong di-layani. Karena apapun, poli adalah pengayom masyarakat. Reformasi polisi seperti Georgia memang dibutuhkan di Indonesia agar polisi mengayomi masyarakat untuk sejahtera dan terlindungi. Jangan lupa subscribe, like, komen video ini.